Halo semuanya, selamat datang di channel seratusan cerita ofisial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas The Beast Part 5. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya jalanan kota yang menjadi tempat janjian kencan antara Hyun Song dengan Lee. Hyun Song disana sedikit kebingungan dengan Lee yang mengajaknya bertemu di pusat kota karena biasanya mereka bertemu di warnet tempat Hyun Song bekerja. Hyun Song sudah menunggu di tempat itu, dan dia menolehkan pandangannya saat dia mendengar kalau ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata orang itu adalah Lee. Disana Lee memakai pakaian kasual yang sangat cocok dengannya. Setelah itu, Lee sedikit menyendir Hyun Song yang belakangan ini selalu sibuk sampai tak bisa bertemu dengannya. Hyun Song disana paham dengan maksud itu, lalu sambil tertawa dia kembali meminta maaf kepada Lee. Akhirnya kencan pun dimulai. Lee mengajak Hyun Song untuk pergi makan karena kebetulan dia sedang lapar. Hyun Song disana berpikir kalau Lee pastinya menyuruhnya untuk memiliki restoran dan menu makanannya, tapi dia kebingungan karena tak tahu makanan apa yang enak untuk kencan mereka. Karena tak ada lagi ide, Hyun Song dengan sangat ceria menuju ke arah restoran subsosis dan mengajak Lee untuk makan disana. Tapi wajah Lee sangat menyeramkan saat melihat restoran itu. Dari wajahnya saja, Hyun Song bisa langsung menyadari bahwa Lee sangat tak ingin makan disana. Hyun Song langsung kepanikan dan dia mulai menawari Lee beberapa makanan lain seperti rebusan kedelai, rebusan sosis, dan juga spageti. Namun Lee sama sekali tak tertarik dengan semua makanan itu dan ia berkata dengan wajah kesal, Dasar lidah kampungan, aku tahu restoran bagus di sekitar sini, ayo ikuti aku. Akhirnya mereka pun pergi ke restoran mewah yang direkomendasikan oleh Lee. Namun saat sampai di restoran itu, Hyun Song sangat kebingungan saat dia melihat ke arah menu sambil berguma. Apa ini nama makanannya? Ini pertama kalinya aku melihat nama-nama ini. Lasagna, apa ini? Terus apa Benedict? Apa itu pemain film? Karena Hyun Song yang terlalu memilih makanan, Lee disana langsung sadar kalau lidah kampungan Hyun Song pasti tak tahu dengan menu makanan itu. Kemudian Lee lebih dulu memesan dengan berkata, Aku mau one brunch plate? Hyun Song, apakah kau mau egg Benedict? Tapi Hyun Song malah semakin kebingungan karena dia tak tahu apa itu egg Benedict. Karena melihat wajah Hyun Song yang kebingungan, si pelayan dengan senyumannya menyarankan mereka untuk memesan menu khusus untuk pasangan. Seketika mereka terdiam saat si pelayan berkata seperti itu, wajah Lee mulai berubah menjadi merah saat ia berguma. Menu pasangan? Aku tidak kepikiran untuk memesan itu. Eh, tapi bukankah kalau aku pesan itu akan sangat terlihat jelas oleh Hyun Song? Tapi kan kita memang lagi makan bersama. Lalu saat Lee akan memesan itu, tiba-tiba Hyun Song berkata dengan polosnya, Ah, tidak perlu. Kami cuma teman. Karena mendengar hal itu, Lee kembali merasa kesal. Matanya membesar dan dia bergumam dalam hatinya. Udah lidahnya kampungan ditambah kagak peka. Ini laki atau apa? Setelah itu, Lee langsung menendang kaki Hyun Song dengan keras di bawah meja dan dia langsung berkata pada si pelayan, Kami pesan menu pasangan dan minuman tanpa alkohol. Tak lama kemudian, akhirnya makanan itu datang. Hyun Song terlihat sangat menikmati semua makanan itu, walaupun dia belum pernah mendengar nama makanan seperti yang ada di restoran tersebut. Mereka berdua memuji makanan itu, dan bahkan Hyun Song di sana berkata bahwa makanan itu adalah makanan terenak dalam hidupnya, mengingat dia biasanya hanya makan mainstern. Hyun Song berterima kasih pada Lee, karena jika sejali tidak mengajaknya, maka mungkin saja dia tak akan pernah bisa memakan makanan seenak itu. Lee di sana juga ikut senang, karena melihat Hyun Song yang sangat gembira. Setelah selesai dari restoran, mereka berdua pergi ke sebuah mall, dan kemudian menonton film di sebuah bioskop. Selama menonton film, Lee berpikir bahwa dirinya tak pernah menyangka bahwa kencan bersama Hyun Song akan sangat menyenangkan. Mereka menonton sebuah film di mana si tokoh utama dipisahkan dari ibunya secara paksa. Filmnya sangat menyedihkan, karena tokoh utama dalam film itu memiliki cerita yang memilukan. Lee penasaran tentang apakah Hyun Song menikmati film itu. Dia melirik ke arah Hyun Song yang ada di sampingnya. Dan ternyata Hyun Song menangis sambil mengeluarkan air mata sambil fokus menonton filmnya. Bahkan Hyun Song sampai tak bisa menahan air matanya, karena tersentuh dengan kisah tokoh utama dalam film itu. Saat melihat Hyun Song yang menangis, Lee di sana kembali teringat. Kalau sejak dulu, Hyun Song selalu dibuli sampai wajahnya bonyok. Hyun Song selalu bertengkar dengan orang lain, tapi entah kenapa orang tua dari orang yang membuli itu malah selalu menyalahkannya. Tapi saat itu sama sekali tak ada yang membelah Hyun Song. Malahan gurunya sendiri ikut menyalahkannya dengan menyebutnya preman, padahal dia adalah seorang korban. Sejak kecil, Lee selalu memperhatikan Hyun Song yang diam saja tanpa melawan kepada para guru dan orang dewasa yang selalu menyalahkannya. Saat itu, Lee berkata, Kenapa kau tidak membela dirimu? Orang itu yang duluan mengejekmu karena kau yatim kan? Selain itu, dia bahkan sering mengambil kotak pensilmu dan tak pernah mengembalikannya. Lalu dia juga sering memukulmu. Kenapa kau diam saja? Hyun Song sempat melirik arah Lee saat itu. Namun dia kembali berbalik dan berkata, Meskipun aku bicara, mereka tak akan pernah mendengarkanku. Orang dewasa itu cuma akan menyalahkanku saja. Percuma saja jika aku melawan. Setelah mendengar itu, Lee sedikit terkejut. Dan dia kembali berkata, Aku akan mendengarkanmu. Ayahku pernah bilang, Manusia akan marah jika mereka kesal dan akan menangis jika mereka sedih. Kau bisa marah kalau kau ingin. Dan kau juga bisa menangis kalau kau ingin. Tak peduli apapun yang orang lain katakan, Aku akan mendengarkanmu. Hyun Song saat itu seketika menangis tersedus-sedus. Lah dia mendengarkan perkataan Lee. Lee memegang tangan Hyun Song. Dan dia ingat bahwa sejak dulu Hyun Song bukannya tidak ingin menangis atau berkata-kata. Tapi dia tak memiliki seseorang di sampingnya. Mereka berdua saling bertatapan satu sama lain. Dan di sana Lee berharap kalau Hyun Song juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Beberapa saat kemudian, Ken Chan mereka telah berakhir. Dan Hyun Song sedikit tertegun saat Lee berkata kalau dirinya akan langsung pulang. Tapi kemudian Hyun Song menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. Karena dia sudah bersenang-senang hari ini. Namun di samping itu, Hyun Song sedikit kebingungan. Karena dia kira kalau Lee marah. Sebab Hyun Song yang terus menangis saat menonton film. Tapi ternyata di sisi lain, Lee hanya merasa malu. Dia tak tahu apa yang telah ia lakukan. Secara tidak sadar, dia malah menggenggam tangan Hyun Song. Dia berpikir kalau Hyun Song mungkin tahu tentang perasaannya saat dia menggenggam tangan Hyun Song. Lee tak bisa menahan rasa malunya. Dia menganggap dirinya sangat bodoh karena telah melakukan hal itu. Lee sangat kebingungan tentang apa yang harus dikatakannya pada Hyun Song jika dia bertemu dengannya. Sedangkan Hyun Song sendiri juga sedikit kebingungan oleh tingkah Lee yang tiba-tiba terlihat marah. Bersamaan dengan saat itu, dalam bioskop yang sebelumnya ditempati oleh Hyun Song, ada seseorang yang berdiri di tengah bioskop. Di sana, dia telah membantai semua staff yang bekerja di bioskop tersebut. Kemudian, dia mengeraskan ototnya sambil berkata, Ah, manis sekali. Kukira dia cuma anjing gila tanpa perasaan. Anak bajingan berkekuatan gila yang berjuang untuk pemerintah itu berkencan dengan seorang gadis. Senang sekali melihat romansa di antara remaja. Ah, bagaimana kalau aku mencabit-cabit gadis itu di depannya? Hmm, dengan membayangkan wajahnya saja membuat kesangat bergairah. Kesokan harinya, Lee telah kembali ke sekolah. Dan di sana dia heran karena Hyun Song tidak ada di sekolah. Seorang temannya yang bernama Erim memberitahu kalau Hyun Song akan izin tidak masuk sekolah selama seminggu. Lee merasa curiga karena dirinya tak bisa menghubungi Hyun Song sama sekali. Namun kemudian dia pergi dari tempat itu walaupun dalam hatinya Lee masih merasa pesal. Setelah itu, ada seorang wanita yang tak dikenal datang dan meminta bantuan pada Erim untuk mencarikan seseorang. Wanita itu berkata kalau dia hanya tahu wajah orang itu saja, tapi dia tak tahu nama ataupun nomor ponselnya. Erim kemudian menyarankan untuk pergi ke kantor fakultas karena di sana terdapat daftar siswa beserta foto-fotonya. Setelah mengetahuinya, wanita itu langsung berterima kasih kepada Erim. Di sana ia tersenyum sambil berkata, Kau penyelamatku, aku sudah mencarinya sepanjang waktu. Sebaiknya aku segera memberitahu Kak Jon dan Bin. Nah, karena kau telah membantuku, aku tak akan membuatmu kesakitan. Erim sama sekali tak menyadari kalau ada seekor monster mengerikan di belakangnya yang akan memakannya. Sin Spoon berpindah memperlihatkan Chan Wo yang ternyata sedang melakukan latihan dengan Hyun Song dan Kai Yong. Sesi latihan diakhiri dengan Kai Yong dan Hyun Song yang babak blur karena dihajar oleh Chan Wo. Walaupun teknik mereka sudah berkembang dari sebelumnya, mereka masih belum bisa menandangi Chan Wo. Kai Yong di sana mengalahkan Hyun Song dan menganggapnya lambat karena tak bisa mengimbanginya. Hyun Song juga mengalahkannya karena menurutnya Kai Yong tak bisa melakukan pukulan fatal. Sementara itu Chan Wo hanya tersenyum sambil pergi meninggalkan mereka berdua yang masih terus bertangkap. Sesi latihan telah selesai, Hyun Song merasa kalau dirinya sudah mulai terbiasa. Namun dia berpikir kalau dia terus-terusan dipukuli sebelum dirinya melawan monster beast, maka dia akan babak blur dan kelelahan terlebih dahulu. Kemudian tiba-tiba ponsel Hyun Song di sana berbunyi di saat ia sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Hyun Song mengambil ponselnya, tapi dia heran karena seseorang yang menelponnya itu tak terdaftar di kontaknya. Hyun Song mencoba mengangkat telepon itu, dan seseorang yang tidak dikenal tersebut langsung berkata lewat telepon. Oh ya bajingan, kau pikir berapa lama lagi kau bisa merasa senang seperti itu setelah kau mengubah semua yang sejenis denganmu menjadi musuhmu. Seketika wajah Hyun Song berubah, dia langsung tahu kalau yang menelponnya itu adalah salah satu dari komplotan monster beast. Hyun Song coba menanyakan alasan kenapa orang itu bisa menempatkan nomor ponselnya. Lalu orang itu di sana menjawab, dasar bocah sialan, kau bahkan tak punya sopan santun kepada yang lebih tua. Akanku persingkat saja, sekarang aku ada di sekolahmu. Orang itu menyuruh Hyun Song untuk datang ke sekolah karena dia telah menunggu di sana sambil menduduki tumpukan mayat-mayat para siswa. Dia meminta agar Hyun Song datang sendirian, dan dia mengancam jika saja Hyun Song membawa antek-anteknya ke sekolah, maka dia akan membunuh semua orang yang ada di sekolah tersebut. Spontan Hyun Song yang mendengar itu merasa kesal. Dia sangat marah karena orang itu malah melibatkan orang-orang yang tak bersalah di sekolah. Sekolah Hyun Song berubah menjadi kacau, darah berserakan di mana-mana setelah sekolah itu dijadikan tempat pembantaian oleh para monster beast. Di tengah situasi yang sangat kacau itu, Lee sedang bersembunyi di balik sebuah meja. Dia sangat ketakutan, matanya membesar dan keringatnya tak bisa berhenti keluar karena ada seekor monster yang sangat menyeramkan di belakangnya. Lee sama sekali tidak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja semua orang mati, para guru dan anak-anak lainnya mereka semua tewas dibantai oleh monster yang tak dikenal. Lee menangis histeris, dia berharap seseorang datang menolongnya. Tapi kemudian Lee terkejut, karena tiba-tiba ada seseorang yang menemukannya saat dia bersembunyi di balik meja. Orang itu bernama Bean, dengan santainya dia berkata kalau dirinya tidak akan membunuh Lee. Bean menerangkan bahwa monster-monster tak berakal yang sedang mengamuk itu hanya seekor hama yang diciptakan oleh kakaknya. Dan mereka akan tenang saat perut mereka telah penuh karena memakan teman-temannya Lee. Lalu Bean kembali berkata kepada Lee, kau sepertinya tak tahu apapun tentang kami kan? Ya, seperti yang kau lihat, kami ini monster yang memakan manusia. Lee di sana masih ketakutan, keringat dinginnya tak berhenti keluar, dan air matanya terus bercucuran. Namun dia mencoba untuk memberanikan diri dengan bertanya tentang alasan Bean dan kawanan monster lainnya Tega melakukan hal mengerikan seperti itu. Dengan santainya, Bean menjawab sambil tersenyum, Oh, kami hanya memberi bantuan pada teman kami, pacarmu. Dia yang meminta kami untuk membantai semua orang yang ada di sekolah ini. Setelah mendengar hal itu, Lee sangat cukup karena dia tak menyangka kalau Hyun Song adalah salah satu dadah mereka. Dan bahkan dia sangat tidak percaya pada perkataan Bean yang mengatakan kalau Hyun Song yang memerintahkannya. Bersamaan dengan saat itu, Hyun Song telah tiba di koridor gedung sekolahnya. Pandangannya di sana sangat mengerikan. Bangkai dari mayat para siswa tergeletak begitu saja. Darah bercecaran di mana-mana, dan anggota tubuh mereka yang terpisah memenuhi seisi koridor sekolah. Hyun Song sangat cok karena melihat betapa mengerikan pemandangan yang ada di sana saat dia baru saja masuk ke dalam gedung. Hyun Song tak menyangka kalau para bisialan itu bahkan membunuh semua orang hanya untuk memancingnya datang ke sekolahan. Hyun Song melihat mayat seorang teman-teman yang sudah terbelah menjadi dua. Dia ingat kalau ternyata orang itu adalah orang yang pernah memujinya saat dia bermain sepak bola di lapangan sekolah. Dalam hidup Hyun Song, mereka adalah orang yang pertama kali memuji dan tertawa bersamanya. Hyun Song sangat tertekan karena dia sadar kalau semua kejadian ini adalah salahnya. Sambil menangis, dia meminta maaf pada semua mayat itu karena jika saja dia tak pernah ada, maka pembantaian itu tak akan pernah terjadi. Lalu kemudian Hyun Song mengingat satu hal. Dia mulai kepanikan saat dia berpikir jika saja para bis itu mengincar semua orang yang dekat dengannya, maka Lee Eun Bi pasti menjadi target utama mereka. Di sisi lain, Bin sedang memperlihatkan rekaman CCTV kepada Lee saat Hyun Song bertarung dalam wujud bisnya dengan wajah menyeramkan dan memberitahunya bahwa itu adalah wujud asli dari Hyun Song. Lee disana semakin shock. Mentalnya tak bisa dia kontrol saat dia melihat kalau wujud Hyun Song dalam mode bisnya membanting dan membunuh orang lain. Dia tak percaya kalau orang yang ganas dalam rekaman itu adalah Hyun Song yang selama ini ia kenal. Saat Hyun Song dalam rekaman itu berteriak, Lee berpikir kalau itu bukanlah Hyun Song yang ia kenal. Bahkan orang dalam rekaman itu sama sekali tidak mirip dengan manusia dan bahkan bisa disebut dengan monster yang sangat ganas. Setelah memperlihatkan semua itu, Bin disana tertawa dan berkata kepada Lee, Entah topeng apa yang ia pakai saat berada di depanmu, tapi itulah sifat aslinya. Dia sebenarnya paling senang saat melihat orang lain menderita. Dia adalah monster sejati. Perlahan-lahan Lee mulai meragukan identitas asli Hyun Song. Dia mulai berpikir kalau yang selama ini Hyun Song sembunyikan darinya adalah hal yang seperti itu. Dia sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya Hyun Song inginkan. Lee sangat tak menyangka kalau Hyun Song yang dulunya adalah seorang bocah jengeng dan sering dibully ternyata seekor monster yang mengerikan. Tapi kemudian wajah Bin yang tadinya terlihat senang berubah menjadi diam karena disana Lee berkata sambil menangis, Hentikan omonganmu, sialan. Aku tak tahu apapun tentang kalian dan aku tak tahu apa yang terjadi pada Hyun Song. Tafuyi aku yakin kalau Hyun Song yang ku kenal selama bertahun-tahun bukanlah seorang bajingan seperti kalian yang akan menikmati penderitaan orang lain. Senyuman di wajah Bin langsung hilang setelah dia mendengar hal itu. Bin disana mulai berdiri dan dia berkata, Ah sudahlah, aku malas dengan semua ini. Kau masih menganggapnya normal sebagai binatang guas dan lagi kau masih mempercayainya walau kau sudah mengetahui kalau dia monster. Jadi kalian memang saling percaya, tapi karena itulah aku sangat membenci para manusia rendahan. Lee semakin ketakutan saat Bin berkata kalau dia tidak akan membunuh Lee dan berubah pikiran untuk merubah Lee menjadi seekor monster gila yang tak memiliki akal. Setelah itu, Bin langsung menyerang Lee dengan tangannya yang telah berubah menjadi bias. Sedangkan Lee disana tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menjerit dan berpikir kalau semua yang telah ia lihat adalah sebuah mimpi buruk. Tapi saat dia berpikir kalau semua itu bukanlah mimpi, dia sangat berharap akan ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba tembok yang ada di belakang Lee hancur dan dari lubang itu Hyun Song menerjang untuk menahan serangan milik Bin yang diarahkan kepada Lee. Bin sedikit terkejut karena serangannya ditahan dengan mudah oleh Hyun Song yang datang secara tiba-tiba. Tanpa berlama-lama, Hyun Song langsung memukul Bin dengan sangat kuat hingga Bin terdorong ke belakang dan tercipta sebuah jarak di antara mereka. Bin sedikit tak menyangka kalau serangan Hyun Song akan sangat kuat sampai bisa mendorongnya dan membuat tempasan kuat di area tersebut. Lee pun disana tampak terkejut karena dia tak menyangka kalau Hyun Song akan datang menolongnya tepat di saat keadaannya sedang genting. Terlihat tubuh Hyun Song yang sekarang telah berubah setelah melakukan latihan selama berminggu-minggu untuk melawan para bis bersama Chan Woo. Sambil tersenyum, Bin lalu berkata Kau datang kesini sendirian hanya untuk manusia tak berguna seperti dia. Apa kau bodoh? Aku tak percaya kalau si tua bangka itu dikalahkan oleh bocah sepertimu. Sekarang tunjukkan semua kekuatan yang kau punya. Setelah mendengar suara Bin, Hyun Song langsung sadar kalau dia bukanlah seseorang yang berbicara dengannya lewat panggilan telepon. Selain itu, Hyun Song tak terpengaruh oleh provokasinya. Karena keadaan yang tidak menguntungkan, Hyun Song langsung merangkuli dan dia mendobrak tembok lalu melompat untuk pergi dari tempat itu. Hyun Song melompat dari lantai atas gedung sekolah tapi dia tak ketakutan sama sekali karena sudah percaya diri dengan kemampuannya. Sedangkan Lee disana sangat ketakutan. Dia terkejut dan tak bisa berhenti berteriak karena terjun dari lantai atas gedung sekolah bersama Hyun Song. Di sisi lain, Bin terkejut setelah melihat Hyun Song yang berusaha untuk kabur. Dia berpikir kalau ternyata Hyun Song tidak sebodoh yang dia kira karena dapat membaca situasi dengan sangat cepat. Tapi kemudian Bin tersenyum karena dia tahu bahwa ada seseorang yang mengawasi Hyun Song dari luar gedung. Orang yang mengawasi Hyun Song ternyata adalah Hana. Sambil memanggil segerombolan bis di sekitarnya, dia berkata Wah, kau berusaha kabur dengan pacarmu ya? Kalian saling menghargai satu sama lain. Jadi, aku akan mengubur kalian secara berdampingan. Hana menyerang dari jarak jauh menggunakan anggota tubuh monster bis di sekitarnya yang bisa memanjang sampai bisa mengejar Hyun Song. Hyun Song sangat terkejut saat para kerdil menyerupai cacing itu berhasil meraihnya karena dia tak menyangka kalau Hana bisa menyerangnya dari jarak yang sangat jauh. Setelah diserang oleh sekumpulan cacing itu, Hyun Song akhirnya jatuh ke jalanan hingga merusak sebagian besar jalanan yang ada di sana. Hyun Song di sana memeluk eratli. Dia berusaha untuk melindunginya walaupun kakinya telah berdarah karena terkena serangan para cacing milik Hana. Hyun Song melihat ke arah Hana yang berada di atas gedung dan dia berpikir kalau dirinya akan sangat kesulitan jika harus menghindari serangan jarak jauh milik Hana. Tapi saat Hyun Song melihat ke arah Li, ternyata Li tak sadarkan diri. Hyun Song berusaha memanggil namanya dan menanyakan keadaannya. Namun, tiba-tiba Jon datang menyerang Hyun Song dari belakang sambil berteriak. Khawatirkan dirimu sendiri, bacingan. Kau tak punya waktu untuk mencemaskan orang lain. Hyun Song terkena pukulan telak yang sangat keras di wajahnya tapi dia menahan dorongan itu dengan menggunakan kakinya dan kemudian dia melancarkan serangan tendangan balik yang sangat kencang ke arah tangku raksi Jon. Namun ternyata serangan itu bisa ditahan dengan mudah oleh Jon hanya dengan menggigit kaki Hyun Song dan menahannya agar Hyun Song tak bergerak. Setelah itu, Jon melompat sangat tinggi. Sambil menggigit kaki Hyun Song dan membawanya ke udara, Hyun Song sangat kerepotan menghadapi ketiga bis itu. Dia tak menyangka kalau kekuatan Jon sangat besar hingga dia bisa melompat ke udara sambil menggigit kakinya. Lalu, Jon dengan sangat cepat membantingkan wajah Hyun Song ke jalanan sampai Hyun Song mengeluarkan darah yang sangat banyak karena benturan keras tersebut. Belum berakhir sampai di sana, Jon kembali menghajar Hyun Song sambil berkata, Kau terlalu ringan, bocah. Berat badanmu bahkan hampir sama persis seperti plastik yang tak ada isinya. Menyadari kalau lawannya sangat kuat, Hyun Song berusaha meriset pertarungan dengan mundur untuk mengambil jarak dan menyiapkan berbagai rencana menghadapi monster tiga bersaudara itu. Tapi mereka tak mau memberinya nafas. Hyun Song tak bisa berpikir jernih karena Hana sedang berusaha untuk menyerang Lee yang sedang tergeletak di jalanan. Hyun Song dengan cepat berlari ke arah Lee untuk menyelamatkannya. Dia mengerahkan semua kekuatan di kakinya untuk berlari sekencang-kencangnya. Hyun Song melompat untuk menjangkau Lee sementara para cacing itu akan segera sampai kepada Lee. Namun untungnya Hyun Song masih bisa menyelamatkan Lee walau harus mengorbankan tubuhnya dengan menerima banyak serangan dari para cacing milik Hana yang menyerang dari jarak jauh. Hyun Song menabrak sebuah gedung sampai menghancurkan gedung tersebut untuk mencari tempat perlindungan sementara. Sambil memeluk Lee, Hyun Song berpikir kalau dirinya bahkan tidak memiliki waktu untuk menyerang dan sangat kesulitan saat dia harus melindungi Lee di waktu yang bersamaan. Kepala Lee di sana mulai mengeluarkan darah. Namun meskipun gitu, Lee berkata pada Hyun Song kau larilah dan tinggalkan saja aku di sini. Aku yakin kalau kau sendirian, pasti kau bisa melarikan diri dengan mudah. Hyun Song sangat terkejut mendengar perkataan Lee yang seolah bersedia untuk mengorbankan nyawanya demi Hyun Song. Lalu Lee di sana lanjut berkata aku tak tahu kalau kau menyimpan rahasia besar seperti ini. Selama ini kau pasti berjuang sendirian. Bahkan jika kau takut dan kesulitan, kau tak bisa memberitahu siapapun. Jadi larilah tanpaku. Aku baik-baik saja. Rasanya sangat menyenangkan saat kita pergi berkencan kemarin. Hyun Song semakin terkejut saat mendengarnya karena dia pikir kalau dirinya membuat sebuah kekacauan sampai Lee harus pergi dengan wajah kesal setelah kencan kemarin. Lalu setelah itu Hyun Song meminta Lee untuk melihat ke arahnya. Hyun Song berkata kalau sejak lahir dirinya selalu membenci kehidupannya sendiri. Dari sejak kecil yang Hyun Song alami hanyalah siksaan dan penderitaan. Bahkan sampai dia sendiri tak pernah berharap untuk bisa menjadi lebih baik dari dirinya di masa lalu. Hyun Song meminta maaf sebab pengalamannya itulah dia tak bisa menyadari kalau Lee selalu mengkhawatirkan ketika dia sedih atau kesulitan. Sekarang Hyun Song sadar kalau Lee selalu mengajari sesuatu yang tidak diketahui olehnya dan membuatnya tersenyum. Bahkan saat Hyun Song berpikir kalau dirinya selalu sendirian tanpa ada siapapun yang menemaninya saat itu Lee dengan lembut memegang tangannya dan menyadarkannya. Kemudian Hyun Song memegang tangan Lee di tengah situasi yang kacau itu sambil berkata Sekarang aku baru sadar aku bisa bertahan dalam keadaan yang sulit dan berjuang melawan rasa takut itu semua karena kau selalu berada di sisiku. Aku yakin aku tak akan bisa melakukan apapun tanpamu. Lee sangat tersentuh oleh kata-kata manis dari Hyun Song. Dia tak bisa menahan air matanya saat dia berkata kau selalu bertindak seenaknya bahkan sampai tidak berbicara denganku. Kau selalu tak meresponku sementara aku terus mencoba mencari tahu tentangmu. Kenapa? Kenapa kau baru menyadarinya setelah sekian lama kita bersama? Hyun Song berkata kalau dirinya tak bisa meninggalkan Lee di tempat itu. Lalu dia melirik ke samping karena dia merasa kalau ada seseorang yang mendekatinya. Bin disana terasenyum saat dia berpikir kalau dirinya akan menghancurkan drama percintaan yang mengharukan antara mereka berdua. Tapi kemudian Hyun Song dan Bin terkejut karena tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dari kejauhan. Melawan bajingan seperti mereka kita tak akan pernah kalah. Setelah mengetahui seseorang yang berteriak itu Hyun Song disana tersenyum dan mulai percaya diri kalau mereka bisa mengalahkan tiga monster bersaudara itu. Ternyata Kayong dan Chanwo datang ke tempat itu untuk memberi bala bantuan saat Hyun Song sedang kesulitan. Sambil tersenyum Kayong berkata ini adalah bantuanku yang kedua kalinya mulai besok kau harus memenggalku dengan hormat dasar bocah sialan. Hyun Song menanggapi hal itu dengan berkata kau sudah terlambat tapi kau masih mengungkit hal itu sementara aku dihajar habis-habisan. Aku bekerja keras agar mereka tak menyadari keberadaanmu disini. Chanwo memberitahu mereka kalau semua warga sipil dalam radius 500 meter sudah dievakuasi dan semua anak yang bersembunyi di sekolah itu pun sudah keluar dengan aman. Sementara itu Hana sambil tersenyum berkata dengan ada yang menghina Apa ini akhir ceritanya? Oh tidak Aku sangat takut Haruskah aku lari disini? Lalu Bin berkata kalau seorang wanita dengan warna kuning yang ada disana adalah seseorang yang membantu Hyun Song untuk mengalahkan si tua bangka Bin disana menanyakan pendapat John tentang hal itu Kemudian dengan penuh semangat John berkata sambil tertawa Ayo kita meriahkan acara ini Mereka adalah lawan terbaik untuk bersenang-senang Pertarungan squad akan segera dimulai antara Hyun Song dan kawan-kawan dan monster tiga bersaudara dengan ambisi yang sama yaitu menghabisi satu sama lain dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki Dan cerita pun bersambung Anjay War squad guys ya Patut ditunggu kelanjutannya Suicide squad gitu kan Pantengin terus channel ini ya guys ya Kami dari seratusan cerita ofisial Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Terima kasih telah menonton sampai akhir